Namanya saja legenda, munculnya tidak setiap hari. Nah jadi kita fokus kepada legenda. Tapi legenda ini adalah untuk menggiatkan teman-teman musikus yang muda yang milenial. Pada saat itu saya jujur, saya tidak bisa nyanyi dan benar-benar saya nyanyi itu bodoh sama sekali. Hancur suara saya, Om Faris tetap ayo bagus kok bagus, selalu memberi spirit, dialah orangnya. Makanya semangat dari konser tanggal 28 Mei mendatang ini, itu adalah semangat bagaimana mengembalikan optimisme bangsa. Itu terus terang kita tidak dianggap oleh para produser. Dan kita menawarkan album-album kita tidak dianggap. Om Faris menawarkan Sakura kemana-mana tidak dianggap. Jadi dengan tenangnya datang gitu kan, dibaca-bacain gitu kan, dibaca-bacain, dibaca-bacain, dibaca-bacain. Ini kan dibaca-bacain, apalah segala macam-macam-macam. Hilang setan ya. Semenjak itulah makanya dia terkenal jadi Dedy Dukun gitu loh. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Hari ini gue akan mengulik banyak soal pelataran All Star Legends Virtual Concert ya Pak ya. Jadi bersama saya sudah ada Pak Yosua, selaku owner dari pelataran. Dan ada Om Doni yang akan support teknis dan segala macam soal konsert ini. Oke langsung aja ya Pak Yosua ya. Pak, bisa cerita nggak apa sih sebenarnya konsep atau ide awal dari konser virtual yang menghadirkan para legenda musik Indonesia ini? Thank you so much ya, saya sudah diundang di sini. Ini di sebelah saya ini yang saya sering lihat kalau saya sering di malam minggu, hari minggu ya. Thank you so much ya Pak, untuk selalu membangkitkan optimis Indonesia. Jadi ide dasarnya simple. Pelataran sejak dari tahun 2020 awal, sebelum pandemi malah, pada waktu menghadapi perang dagang China sama Amerika, kita mempersiapkan yang namanya harus ada optimisme. Indonesia Incorporated. Jadi konsep dasarnya adalah optimis Indonesia. Apalagi dengan pandemi. Kita beranggapan di pelataran, optimisme itu adalah vaksin yang paling kuat di segala vaksin. Karena kalau vaksin yang kesehatan hanya meng-cover mengenai kesehatan, tapi tidak mental. Nah, optimisme Indonesia. Nah, ide dasarnya itu optimis Indonesia sekarang kita kerucutkan. Karena kita sudah berhasil di awal 2020 untuk yang namanya Indonesian Incorporated. BUMN dan suasana bekerja sama. Sekarang kita kerucutkan. Khusus satu adalah kebangkitan ekowisata. Kenapa ekowisata? Karena pariwisata kita terpuruk. Seluruh dunia terpuruk. Yang kena duluan, yang paling berangkitan juga belakangan. Kedua tentu musik Indonesia. Aduh, kita berasa musik Indonesia ini, teman-teman musikus ini kan pasti berasa banget. Nah, yang ketiga ini paling penting juga. Tribute to our patriots. Jadi, ide dasar ini adalah karena ada kejadian-kejadian, termasuk ada keairinanggalan dan sebagainya. Ini membuat kita membangkitkan semangat patriotisme kita dalam bentuk optimisme pada Indonesia. Kira-kira gitu. Nah, kenapa secara konsep menghadirkan para legenda nih Pak Yosua? Karena kan kita tahu ya, musisi Indonesia banyak banget ya. Dan kita ya terima kasih juga gitu ya para legenda ini yang datang ke virtual concert nanti adalah orang yang ikut, para musisi yang ikut menancapkan tonggak sejarah juga di musik Indonesia. Alasannya mengundang mereka, apa, line up-nya. The name speak itself. Namanya saja legenda. Munculnya nggak setiap hari. Dan biasanya legenda itu dengan umur kayaknya sudah lebih matang. Nah, jadi kita fokus kepada legenda. Tapi legenda ini adalah untuk menggiatkan teman-teman musikus yang muda yang milenial. Jadi kita ini bicara, konsert ini insya Allah tidak bicara mengenai hanya satu kali. Akan beberapa kali. Jadi kita juga akan menguju kepada berusia-usia Indonesia yang lainnya. Tapi kita mulai start dengan apa? Segala sesuatu kan mesti mulai dengan yang sangat melegenda. Dan ini adalah ide dasarnya. Jadi untuk teman-teman yang nanti tanggal 28 Mei ya, ada pelataran All Star Legends Virtual Concert. Itu ada The Gentleman dan The Room Piece. Jadi ini semua isinya benar-benar 100% legenda ya. Dari Om Faris RM, Om Deddy Dukun, Om Musmujiono. Kemudian ada The Room Piece, Om Tony Wenas juga. Kemudian ada dari The Room Piece-nya ada Mbak Yunisara. Yunisara Triutami, Mbak Memes. Kemudian Mbak Ita Purnama Sari dan Mama Ina atau Vina Panduwina. Itu ya nama-nama yang udah kita semua tahu lah ya. Nah ini mumpung tadi ada tambahan nih dari Om Doni gitu ya Om. Ini kan Om ngehandle soal teknis semuanya ya Om. Dari latihan sampai nanti di venue ya Om ya. Mungkin bisa dibocorkan. Kira-kira ini kan banyak Om kalau generasi muda yang agak sedikit sanksi dengan konser virtual. Ah audionya kayaknya kurang kalau nontonnya Youtube atau nontonnya virtual gitu. Terus kayaknya nggak maksimal nanti performance-nya. Nah ini garansinya ada di Om Doni ya Om. Om bisa cerita nggak om sedikit soal teknisnya Om. Iya seperti Pak Yosfa sampaikan dengan optimisme Indonesia tidak ada yang tidak mungkin. Kami dari konser Tujuh Ruang sudah 131 episode. Mungkin kita yang paling optimis di antara dunia lain. Mereka semua di sana secara virtual tapi pre-recorded. Kita live loh. Kita live bener-bener live. Audio nanti akan saya mix. Akan saya ramu. Kemudian akan dimastering menjadi level industri. Jadi diharapkan semua juga yang nonton di rumah. Dengan device apapun pasti akan nyaman. Terutama kalau pakai headphones atau earphones. Jadi jangan pakai handphone tapi ditaruh samping. Ini itu kira saran kami itu. Terus kemudian juga dengan dibantu beberapa lighting designer dari legenda musik. Kemudian juga teman-teman dari video. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kalau ini baik adalah mungkin akan jadi percontohan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Kita live virtual concert. Mudah-mudahan kita berdoa bersama jangan sampai hujan. Handicap tertinggi adalah cuaca karena ini outdoor. Tidak ada satupun alat musik yang ditutupin dengan roof. Tidak ada atap. Semuanya kita outdoor. Ada di Tugu Majapahit kalau tidak salah ya Pak. Itu kira-kira masih ada rencana banyak ke depan dengan Pak Yosua. Jadi meskipun ini virtual concert tidak sedikit pun mengurangi kualitas teknis dari audio dan videonya sendiri ya? Pastinya ya Om Dan? Seperti itu. Bahkan mungkin kita usahakan lebih baik dari yang sudah ada. Oke mantap. Oke kembali ke Pak Yosua. Pak kan membuat konser di tengah pandemi ini kan sebuah tantangan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Terlebih melibatkan banyak orang, tim produksi. Nah mungkin bisa dijelaskan protokol kesehatannya seperti apa dan tantangannya seperti apa. Pertama kata tantangan itu kata magic buat pelatih dan buat kita semua. Karena itu related sekali dengan optimisme. Optimisme itu timbul kenapa? Karena untuk menghadapi tantangan. Jadi itu suatu elemen yang inseparable, tidak terpisahkan. Nah virtual adalah bagian daripada adanya pandemi. Kenapa kita virtual karena ada pandemi? Pandemi ketat dengan namanya safety protokol. Nah kayak kita nih mas semuanya duduk disini. Antigen dulu ya Pak ya? Antigen dulu. Hanya untuk wawancara loh. Iya. Latihan antigen. Karena mutlak ya Pak ya? Kesehatan nomor satu. Karena show. Jadi ginilah yang namanya 4M, 95M dan sebagainya. Itu harus ya. Karena itu bagian. Nah yang membedakan kita dengan yang lain-lain. Mungkin lain juga lakukan itu adalah apa? Ini live concert. Tadi seperti Mas Doni katakan. Di tempat terbuka. It's a pagelaran. It's a show. Ada alurnya jelas. Ada videonya. Jadi kita nonton semuanya seperti kita nonton show. Dan yang terpenting adalah apa? Buat penontonnya adalah apa? Free. Jadi apa? Mereka bisa menikmati tantangan buat musikus Indonesia bagaimana dalam masa pandemi ini. Tetap jaya, tetap ditonton, dan tetap bisa sustainability. Tetap bisa berkelanjutan. Menjaga keberlanjutannya ya Pak ya. Oke dan yang saya dengar kan ada sebuah campaign yang include di dalam festival ini gitu. Campaign donasi untuk para patriot bangsa ya. Para TNI ya Pak ya. Nah mungkin bisa diceritakan kenapa semangat itu dielaborasikan ke dalam sebuah festival ini. Dan seperti apa bentuk donasi yang nanti akan dilakukan Pak? Jadi saya cerita sedikit sejarah dari acara ini. Sebenarnya tribute itu munculnya agak di belakang. Karena ada peristiwa nanggala. Sebelumnya kita fokusnya dua. Eco-wisata dan kebangkitan musik Indonesia. Setelah itu kami melihat banyak kejadian-kejadian di wilayah Indonesia. Eh kita ini orang masyarakat gak boleh diem dong. Kita harus melakukan sesuatu. Nah kita membuat campaign ini. Tapi campaign ini sebenarnya bukan donasinya yang penting. Karena donasi itu sifatnya sangat suka rela. Karena intinya adalah apa? Free. Jadi orang datang free. Mau participate boleh gak participate. Gak apa-apa. Tapi penting duduk di sana. Karena akan ada. Saya gak bisa sampai ke sana. Saya bocorin sedikit aja. Akan ada video yang mengharukan. Mengenai masyarakat. Dan TNI Poli kita. Kira-kira gitu. Oke jadi nanti untuk donasinya sendiri. Mungkin bisa melibatkan para penonton. Atau seperti apa Pak? Yang kita harapkan justru adalah kan hatinya. Uangnya belakangan. Jadi mau nyumbang ekstrim nih. 100 rupiah silahkan. Kenapa? Yang diminta oleh teman-teman kita di TNI Poli adalah apa? Hati kita. Apresiasi kita. Oke. Oke jadi bisa. Ini menarik banget ya. Karena di tengah pandemi. Terus kemudian ada situasi yang kemarin dinamika di keadaan. Dan di lapangan juga bermacam-macam ya Pak ya. Bergejola kemarin. Ada kabar duka juga. Kemudian ada masalah alam segala macam. Tapi walaupun kita bikin acara musik. Tetap gak lupa ya Pak ya. Kalau misalkan banyak hal-hal yang kejadian-kejadian seperti itu. Bisa kita bantu juga gitu ya Pak ya. Karena terus terang Mas. Mas Doni ini patriot bangsa. Berapa orang dari dunia musik. Yang bisa hidup di dalam masa pandemi. Karena ada ide seperti konsep tujuh ruang ini. Dan yang kita buat sekarang dalam konsep yang sekarang pertama kali. Dalam bentuk konsep real show. Membangkitkan optimisme ya Pak ya. Harus. Konser tujuh ruang. Dan apa yang dilakukan oleh pelataran ya. Ini terakhir nih. Pak kira-kira apa yang membuat penonton nanti. Ini para penonton Sinduskup nih. Harus nonton konser pelataran All Star Legends. Tadi saya katakan. Nanti Mas Dori bisa tambahkan ya. Satu. Yang saya tahu. Jarang sekali. Legenda ini berkumpul bersama. Bisa dalam satu panggung. Dan bernyanyi bersama. Jadi misalkan Faris RM. Kita lihat dia suka nyanyi lagu Sakura sendiri. Sekarang dia lagu bersama-sama. Aransemennya. Aransemen juga penting. Aransemennya adalah. Yang di atas 30. Sudah keluar. Artinya apa? Yang bikin di bawah 30 tahun. Anak-anak muda. Aransemennya. Jadi ini kita kasih tau nih. Aransemennya. Musikinya. Jadi benar-benar it's alive. Kedua. Jangan ditanya deh. Apa namanya. Lampu. Dan ini dia adalah di Glora Bung Karno loh. Tempat kita di Pelataran Hutan Kota. Open. Kalau musiknya. Ini juaranya. Gitu loh. Ada yang spesial gak tuh? Om Donny kan udah denger nih latihan-latihan. Ini kira-kira apa yang spesial tuh? Nanti kita tonton bareng. Teman-teman di rumah jangan lupa karena ini kan pake Youtube channelnya Pelataran dan DSS Music. Di DSS Music nama saya adalah Donny Donasi. Jangan lupa. Jadi donasi tetap kita terima berapapun seperti Pak tadi Yosua sampaikan. 100 perak ke 100 ribu ini untuk patriot bangsa ya Pak. Begitu ya Pak. Tapi kalau gak mau donasi masalah juga gak apa-apa. Enjoy. Iya pokoknya nonton. Kematin aja ya. Live chat Anda saya perlukan untuk menyemangati kami yang ada di stage di virtual ini. Menarik banget nih tanggal 28 ya hari Jumat. Jadi kita teman-teman kalau di rumah ngumpul sama keluarga gitu ya Pak ya. Jelang akhir pekan terus nonton konser bareng-bareng supaya imun kuat ya. Dan ini yang penting adalah Pak. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Oke. Kayaknya bakal banyak yang karaoke nanti di rumah Pak ya. Sambil menikmati. Lebih bagus lagi. Karena lagu-lagunya pastinya ya lagu-lagu legenda ya kita semua tau ya. Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran dan penjelasannya Pak Yosua dan Om Donny. Semoga lancar nanti ya acaranya. Dan kita tunggu juga teman-teman untuk nonton. Jangan lupa di dua channel Youtube ya. Di Pelataran Indonesia dan DSS Music. Oke. Oke. Nanti abis ini kita ada wawancara bareng The Gentleman. Ada juga wawancara bareng The Rumpis. Kita bakal kulik banyak dari mereka tentang perjalanan karir yang luar biasa di industri musik. Jangan lupa ya. Nanti langsung nonton abis ini. Oke. Gue Sindu Alpito. Pamit dulu. Bye. Halo balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik SinduScoop. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yosua dari Pelataran. Dan Om Donny DSS. Sekarang kita langsung ketemu sama artis yang bakal tampil hari Jumat nanti. Tanggal 28 Mei. Yaitu The Gentleman. Halo semua. Halo. Disclamer ya sebelumnya ini kita semua udah antigen. Jadi protokol kesehatan tetap kami junjung tinggi. Tetap kita datangkan. Dan kami patuhi. Jadi sebelum ngobrol-ngobrol. Semua kru. Semua artis sudah antigen. Nah ini beruntung banget nih pada sore hari ini. Saya ketemu dengan para legenda musik Indonesia ini. Sebuah kehormatan bagi saya. Om-om semua. Kita juga senang. Om Mujiono. Om Faris. Om Tony. Dan Om Deddy. Kita bakal kulit-kulit lebih dalam. Gimana kiprah. Om-om semua ini dari tahun 70-an ya om ya. 80-an ya. 80-an. 80-an. Om Faris sendiri start 80-an ya. 80-an ya. Nah om. Kan Gentleman ini balik lagi nih om. Dan ngumpulin legenda ini kan juga gak mudah nih. Apalagi di tengah pandemi. Kita tahu juga Om Tony juga sibuk di pekerjaannya. Di karirnya gitu. Tapi pekerjaan gak boleh ganggu musik. Prinsipnya Om Tony. Prinsipnya ini ya oke ya. Ini Om Tony. Buat informasi dari Amerika langsung ke sini. Buat konser ya. Karantina dulu. Karantina dulu ya. Karantina dulu. Nah om. Ini apa sih yang membuat Gentleman ini balik lagi nih om. Mungkin satu deh dari Om Faris oke. Kalau saya pribadi gini ya. Sebetulnya gini. Seringkali banyak masyarakat yang mengasumsikan gitu ya. Bahwa kerja musik, kerja seniman musik itu serba teratur. Serba di apa namanya. Di planning sebegitu rupa gitu ya. Faktanya enggak gitu. Faktanya enggak sama sekali gitu. Kami berteman gitu. Saya berteman dengan Tony sudah dari SMP SMA. Saya berteman dengan Daddy Dukun sudah dari zaman SMA. Saya berteman dengan Mus. Semenjak Mus minta ke Jakarta kami sudah sering banyak berkolaborasi gitu. Jadi intinya adalah sebetulnya pertemanan itu adalah yang utama. Ketika sudah kita menjadi satu hati, kita menjadi satu persepsi, kita menjadi satu memiliki satu tujuan hidup. Dan yang paling penting kita sama-sama memahami tanggung jawab kita bersama sebagai seorang seniman itu apa. Bukan cuma segera menghibur, bukan segera cuma bikin album baru, terus menyenangkan hati orang lain, cari ketenaran dan sebagainya. Bukan. Tapi kami menyadari kami memiliki sesuatu pemikiran-pemikiran yang bisa kita aplikasikan melalui karya-karya kita. Yang insya Allah menginspirasi banyak orang, terutama di berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa kita tercinta. Jadi sebagai seorang Indonesia, kami dalam berbagai permasalahan apapun yang sedang dialami oleh negara, kami terpanggil untuk melakukan apa yang kami bisa, sebatas yang kami bisa sebagai seorang seniman. Oke, mungkin mau nambahin. Jadi itu tadi, situasi sosial, situasi yang ada di sekarang ini, situasi lingkungan sekitar kita, situasi bangsa dan negara ini, itu juga menjadi referensi bagi kami untuk kemudian bisa berkarya. Dan balik lagi ke pertanyaan tadi, kita ini adalah teman-teman lama yang tadi Faiz bilang memang kebetulan sekali kita ketemu. Begitu kebetulan, ayo, ayo, ayo semuanya. Dan memang pemahaman atau hati kita juga tidak jauh-jauh beda terhadap satu situasi sekarang ini yang kita hadapi. Kalau Om Mus sendiri Om? Ya, dan masing-masing kita sudah sepakat dari awal bahwa kita, seperti Faiz katakan tadi, bukan hanya bernyanyi dan menghibur dan memuaskan pelonton. Kita punya visi yang sangat, kepedulian yang sangat kepada masyarakat dan terutama pandemi saat ini, yang menggugah hati kita untuk berbuat sesuatu. Apa yang bisa kita perbuat? Kita bersatu untuk bikin satu karya musik yang bisa menggugah kebersamaan kita. Bahwa pandemi ini atau situasi seperti ini, kita harus bersama. Jangan bertindak sendiri-sendiri dan kita harus patuh apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan itu kita harus mematuhi dan terutama sekali protokol kesehatan. Kita harus melakukan setiap saat. Dan itu menjadi visi kita saat ini, terutama untuk kepedulian kita untuk masyarakat pada saat ini. Oke, ini Om Deddy gimana Om? Kembalinya, gentleman ya Om. Menambahkan tiga rekan saya, mereka menjawab sudah komplit dan saya pikir hari ini esok pun yang usai, yang Esa lah yang punya kuasa. Jadi kita berkumpul bersama ini atas kendak yang Esa yang punya kuasa. Dan kita dikumpulkan di sini untuk sama-sama melawan pandemi, memberantas pandemi dan mudah-mudahan pandemi ini tidak ada lagi di tanah air kita, bahkan di dunia. Yang saya dengar ada lagu baru nih Om ya. Ya, betul. Dibawakan ya. Betul, ada satu lagu yang kita nyanyikan berempat. Nah itulah hari ini, esok pun yang usai, yang Esa lah yang punya kuasa. Dan kita diberi kepercayaan kepada pencipta lagunya, yaitu Glenn dan Tri Utami untuk menyanyikan lagu ini. Apa judulnya Om Faris? Judulnya sudah waktunya ya. Sebenarnya yang istimewa ya, sebetulnya yang istimewa dari The Gentleman dan Room Piece ini, itu adalah kami bersembilan ini datang dari berbagai suku ras agama di Indonesia. Dan kami tidak memperdulikan itu. Kami benar-benar berangkat menyuarakan suara nasional. Justru keberagaman kami itu akan membawa semangat yang juga sekarang ini sedang jadi isu yang penting, yaitu toleransi beragama, toleransi satu iman gitu. Sehingga bahwa menurut aku pribadi sih sebetulnya mungkin yang sepakat juga dipandang dalam pandangan teman-teman adalah bahwa tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita dengan melalui persatuan dan kesatuan dalam menghadapi segala permasalahan, persoalan yang di alami negara ini termasuk juga pandemi gitu. Makanya semangat dari konser tanggal 28 Mei mendatang ini itu adalah semangat bagaimana mengembalikan optimisme bangsa. Karena kita sudah banyak terpuruk dalam setahun berbagai macam intelektual yang datang dari berbagai lapisan masyarakat ini berbeda-beda. Ada yang pro dan kontra, ada yang tidak percaya dan tidak yakin dengan apa vaksinasi, ada yang mengkaitkannya juga dengan halal atau tidaknya vaksinasi dan sebagainya dan sebagainya gitu. Dan itu harus segera diatasi dengan harapan inilah yang kita suarakan, ini yang kita suarakan. Makanya kita bilang sudah waktunya kita membuka hati, sudah waktunya kita membuka diri, Jadi benar-benar apa namanya, mendengar dengan jiwa, melihat dengan jiwa, mendengar dengan urani. Kembalikanlah kita kepada kodrati, sebagaimana kita manusia ciptaan Tuhan. Oke, nah Om, ini kan om-om semua kan dari tahun 80-an sampai sekarang eksis. Jadi ketahuan umurnya berapa. Bahkan sebenarnya di Om Fahri sendiri rekaman dari SMA ya dengan Om Deddy ya maksudnya dari usia yang sangat belia gitu. Sekarang ada situasi pandemi yang mungkin dulu om semua udah ngerasain lah dari perpindahan dari analog ke digital, pergantian rezim segala macam, sekarang ada tantangan di pandemi. Menurut masing-masing dari personal gentleman, apa yang harus dimiliki atau kayak spirit apa dipertahankan sebagai seorang musisi gitu, di tengah situasi pandemi yang ya kita tahu industri musik dihantam begitu keras gitu. Mungkin dari Om Deddy. Jadi gini, dalam setiap ini kalau kita bilang industri musik, kalau dilihat dari industri-nya, dalam setiap situasi, industri apapun pasti punya peluang. Peluangnya apa itu yang harus kita lihat. Dan punya tantangan juga. Dan punya tantangan. Jadi dalam situasi seperti contoh lah misalnya, di SS misalnya bikin konser tujuh ruang gitu ya, yang udah ke seratus sekian kali. Itu kan ternyata masyarakat sekarang seneng nonton online. Dan itu menjadi hiburan tersendiri dan juga bisa memberikan pemasukan pada pekerja seni. Dan juga contoh lainnya adalah misalnya, mungkin show-show offline udah sangat terbatas sekarang. Tapi kan bisa aja dibikin show yang hybrid yang akan kita bikin tanggal 28 Mei nanti. Itu tetap ada penonton limited dengan protokol kesehatan, tapi sebagian besarnya online. Dan ini peluang-peluang yang bisa diciptakan juga untuk industri-industri lain sebenarnya. Kalau dari Om Deddy sendiri? Hampir sama dengan Om Tony bahwa konsepsinya, mari kita nonton liwat Youtube ya. Liwat apa lagi Om? Youtube ada di Facebook juga. Facebook juga ada. Dan kita bisa. Youtube ada di pelataran Indonesia. Pelataran Indonesia. Pelataran Indonesia dan DSS Musik. Ada di pelataran Indonesia, ada di DSS Musik. Mau gak kita nonton di pelataran musik Indonesia dan DSS? Kalau menurut saya ya sebetulnya gini. Ya setiap momentum, setiap masa, setiap periode, renesans, apapun lah sebut lah namanya dari dulu sampai sekarang. Itu semuanya menghadirkan konsekuensi-konsekuensi baru. Gitu loh ya. Jadi artinya setiap kali perubahan apapun itu membawa satu pembaruan gitu. Orang-orang seringkali skeptis terhadap, wah new normal ini susah. Apaan yang susah gitu. Kita pindah dari komunikasi dengan telepon biasa tiba-tiba jadi smartphone, gak susah-susah juga gitu loh. Jadi kita sebetulnya orang, manusia ini adalah orang yang gampang beradaptasi dengan satu kebiasaan baru, kebiasaan baru, kebiasaan baru gitu ya. Yang penting disikapi adalah bahwa apa namanya, semua itu berbasis pada kesadaran gitu loh. Saya selalu mengingatkan bahwa apapun yang kita hadapi dari tantangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu pasti ada maksud baiknya. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek bagi manusia gitu. Dia selalu memberikan satu. Kita jangan bertahan di comfort zone kita. Jangan kita bertahan di comfort zone kita. Karena Tuhan menyadarkan kita, eh bos comfort zone kamu nih udah mulai berubah gitu loh. Jadi kalian juga mesti belajar berubah gitu. Kita harus selalu mau belajar gitu. Manusia itu hidup dan bisa hidup dan bisa berkelanjutan dan yang bisa bertahan itu mereka yang mau selalu learning by doing. Dengan learning by doing, kita yakin bahwa apapun kesulitan yang dialami oleh dunia, itu pasti bisa kita lalui. Kita menyesuaikan, menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan ini. Ommu sendiri gimana om? Yang penting buat musisi, musisi kita, gak boleh setak gitu. Jadi kita harus terus bergerak, terus berkreasi. Dan berkarya. Dan berkarya. Supaya kehidupan musik di tanah air ini menjadi apa, masih terus hidup gitu. Jadi banyak sekali rekan-rekan saya yang pemain musik cafe, pemain musik yang lain-lain lah. Itu hampir semuanya berkelukes lah gitu ya. Saya lihat di Men's House juga, wah pada beginilah, begitulah. Jadi untuk itu, saya rasa, saya pikir konsep ini akan memberi satu dorongan semangat buat musik-musik kita. Supaya kita gak boleh setak gitu. Terus berjalan. Dan musik kita harus hidup. Ya gitu. Kalau dari om-om semua ngeliat bakat-bakat muda sekarang, gimana sih? Ada gak yang omnotis? Kalau saya boleh ngomongi bakat-bakat anak muda sekarang luar biasa. Luar biasa dengan semua fasilitas yang ada, dengan semua online yang ada. Semuanya tersedia. Kalau jaman kita dulu, satu keyboard, satu suara. Sekarang dengan majunya. Sekarang satu keyboard bisa 80, 100, 200 suara. Dengan kemajuan teknologi midi atau digital gitu ya, kita bisa berkreasi semaksimal mungkin gitu. Walaupun itu kita tidak meninggalkan sistem analog gitu. Jadi kita menggambungkan, kalau bisa menggambungkan antara analog dan digital gimana enaknya gitu. Dan sekarang ini ya Omer, kayak 80-an revival ya, kembali lagi ya, disco apa segala macem itu. Musiknya hidup lagi gitu. Om Faris tahu sendiri kan, suara disco atau kita teman-teman di Korea yang akhirnya membangkitkan kembali musik-musik dari 80-an. Dan anak-anak muda suka. Dan ternyata musik 80-an tuh everlasting ya om ya. Oke, jadi gini ya. Sekali lagi saya ingatkan, beberapa kali dalam berbagai kesempatan interview saya ingatkan. Kami angkatan-angkatan tahun 80 ini, itu tidak, karena mungkin begitu sulitnya masuk ke industri ya. Jadi artinya tidak semua orang bisa masuk ke industri musik dan kemudian dikenal. Mulai selektif yang ketat. Mulai selektif yang ketat gitu ya. Saya masih ingat misalnya, masuk ke industri rekaman, masuk ke studio rekaman tuh itu tidak mudah. Ya, memperkenalkan diri bahwa kita punya talent, itu tidak mudah. Bahkan saya ingat sekali, saya album ketiga yang populer gitu ya. Waktu itu judulnya Panggung Perak, terjual luar biasa. Masuk TVRI aja, mau siaran TVRI aja, harus audisi. Gitu loh, jadi begitu sulitnya. Nah, saya menyesali, saya beberapa kali air-air ini terkait juga dengan pentas ini, banyak komentar-komentar yang mengatakan begini gitu kan. Waduh, kalau penyanyi yang laki-lakinya sih makin tua makin ganteng. Tapi yang ibu-ibunya makin tua makin, misalnya makin, gak ada penyanyi muda yang bisa dilihat. Gini loh ya, saya akan menggarisbawahi hal ini gitu ya. Bahwa gini, paling tidak, paling tidak ya, kami-kami ini yang mempunyai inisiatif terlebih dahulu untuk mengajak mereka gitu loh. Mana kalian gitu, kalau kalian hanya bisa mengomentari, mana kalian, kenapa gak kalian lebih dulu gitu loh. Masyarakat ini memang hegemoni, memang kompleks gitu ya. Tapi artinya ini semua pendapat pro dan kontra yang harus kita sikapi secara positif gitu. Intinya bertindak dulu lah sekarang gitu loh. Bertindak dulu, yang penting action dulu lah gitu loh. Nanti yang lain will follow. Betul, betul, betul. Jadi makanya kadang-kadang saya teringat pada satu pesan ketika saya mengikuti program rehabilitasi narkoba nasional, berapa tahun yang lalu ketika saya terlibat kasus narkoba, bahwa ada doa kedamaian gitu. Ya Allah, Tuhan berikanlah kami kekuatan untuk dapat menerima apa yang tidak bisa kami rubah, tapi juga mendapat keberanian untuk merubah apa yang bisa kami rubah. Itu kan dua hal yang signifikan, tapi dua hal yang bijaksana, yang bisa sebetulnya, yang kita tidak bisa rubah, kita terima aja deh. Tapi yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan, lakukanlah dengan sebisa-bisanya. Tak pandang usia Anda berapa, tak pandang di posisi mana Anda, tak pandang siapa Anda, apapun kontribusi yang bisa kita berikan pada kehidupan, itu pasti positif. Oke, bisa cerita gak dulu tahun 80-an itu gimana sih persahabatan om semua nih? Maksudnya apa yang menarik? Banyak banget kalau yang menarik. Nakalan-nakalan lah. Bisa dibilang, bisa dibilang lapan. Cerita gak selesai. Iya, bisa dibilang lapan puluhan itu. Iya mungkin, kalau boleh saya sedikit mengawalinya dulu ya. Dulu komunitas yang hidup di kalangan musik, di industri musik Indonesia itu, tidak bersaing, tapi kita bersama-sama. Jadi kadang-kadang kita nongkrong di satu musika, di musika studio misalnya ya, ada Rolis, ada saya, ada Musmojono, ada tiba-tiba. Begitu si pas Rolis rekaman, kita tiba-tiba is, main drum dong, ajak. Kita tanpa pikir gitu. Spontanitasnya ada gitu ya. Jadi bukan persaingan yang ada, tapi malah justru persatuan gitu. Kita gak pikir lagi siapa, bendara siapa yang bakal sukses akibat peran kita dan kontribusi kita. Tapi yang penting kita main dulu, teman-teman persahabatan. Kalau zaman sekarang malah justru antara band yang satu dan band yang lain itu mata leher gitu. Kalau satu-satu nih om, apa kenangan-kenangan lucu atau karakter-karakter yang om kenal nih? Misalnya aku dari om Deddy dulu nanti satu-satu. Kalau Deddy yang sampai sekarang juga masih lucu. Mungkin dari om Deddy dulu, tapi dari testimoni dari sudut pandang om Tony gimana? Ngelihat om Deddy. Apa om pertanyaannya? Kita mau mengenang atau nostalgia gimana masing-masing sosok Deddy di masing-masing personil gentleman. Dari om Deddy dulu berarti? Tambahkan tadi pembicaraan om Faris, om Tony dan Mas Mus bahwa di era 80-an kita, itu terus terang kita tidak dianggap oleh para produser. Karena para produser itu sedang, apa? Sedang anget-angetnya dengan pop manisnya. Dia seneng sekali dengan pop cengeng 80-an. Dan kita menawarkan album-album kita tidak dianggap. Om Faris menawarkan Sakura kemana-mana tidak dianggap. Saya orang belakang layarnya om Faris, ya kan? Membantu mendorong kesan, tidak dianggap juga. Dan akhirnya kita sama-sama bertema, menyatu, menyuguhkan tembang lagu. Dan kita membentuk banyak grup waktu itu. Ada Jakarta Rhythm Section, saya dengan Faris. Ada demo Deddy Dukun Musmojiono. Ada dengan om Tony, om Faris. Dan ada juga 2D, K3S, 7 Bintang, dan sebagainya. Kita gebrak musik Indonesia. Dan Alhamdulillah di era 80-an, musik pop kreatif tembus. Dan sampai sekarang bisa bertahan. Gitu. Ini buat teman-teman kalau mau menggali lagi, gitu ya. Om Deddy salah satu masterpiece-nya ya omnya, melayang ya omnya. Meleleh juga itu. Yang denger meleleh juga. Sampai sekarang didengerin juga masih ini lah ya. Oke, tadi aku coba ke arah sana nih tadi nih. Menceritakan masing-masing sosok personil. Aku pengen om Deddy di mata teman-teman yang lain gitu ya. Ceritanya dari om. Sosoknya mungkin atau kenangan-kenangan lucu. Atau ada momen-momen yang gak terlupakan. Kalau mulai saya mulai. Saya mulai adalah Deddy. Makanya namanya Deddy Dukun gitu kan. Karena memang dia bisa diterima di semua kalangan. Mau kalangan yang mana aja. Cerita mau kalangan yang paling jet set sekalipun. Sama kalangan bawah itu semuanya bisa menerima Deddy. Seorang yang humble, yang sangat jenaka. Dan sangat bersahabat. Itu memang sosoknya Deddy Dukun. Pertemuan pertamanya kapan om? Wah dari zaman sama-sama varis. Karena tahun berapa? Tahun 80-an awal ya. Dan setiap pertemuan itu ada cue-nya. Apa itu cue-nya om? Ada cue. Disuapin gak? Mau disuapin gak? Itu cue-nya Deddy disuapin. Kalau saya kenal Deddy itu dia orang yang apa ya namanya ya. Untuk mencapai sesuatu yang dia ingin capai itu tidak ada matinya gitu. Dia berusaha setengah mati bisa apa aja gitu ya. Dia belajar sama saya bagaimana menulis lagu. Dengan serius. Dengan antusias gitu ya. Bahkan di hal-hal yang sulit gitu ya. Dia selalu memberi saya pandangan yang enggak is. Ini gak sulit. Ini kita bisa ini gitu. Dia selalu jadi jalan luar gitu. Optimis ya. Saya sangat boleh dibilang kalau Deddy itu buat saya itu adalah adik lah ya. Saya gak pernah punya adik laki-laki. Dan buat saya itu Deddy adalah adik laki-laki gitu. Kalau saya ada kesulitan saya ngomong sama Deddy apa adanya. Deddy pun juga begitu gitu. Jadi artinya kami memang sudah sehati senyawa. Dan buat saya pribadi itu saya selalu sama Deddy karena dia selalu punya apa namanya ya. Punya semangat lah. Punya semangat untuk tidak mau kalah gitu terhadap keadaan gitu. Dan buat saya itu seorang sahabat yang langka gitu. Jadi saya terus terang gak bisa jauh-jauh dari Deddy. Ada momen gak terlupakan ya om. Ya pasti banyak ya tapi maksudnya yang om Faris. Yang saya paling ingat banget tuh waktu saya pertama kali nerbitin album Sakura gitu ya. Terus karena kita waktu itu kan untuk sistem kontrol. Agar tidak dibajak oleh distributornya sendiri atau pilihan-pilihan lain. Kita memberi kode yang dengan sistem cap emboss gitu. Itu saya setiap malam sama Deddy gitu. 20 ribu kopi, 30 ribu kopi itu sampai pegelek agak kehitung gitu. Kopi... Jadi makanya Deddy sama keluarga saya itu juga sangat dekat sekali. Deddy ini adalah anak kesayangan ibu saya, ibu kandung saya. Kalau ibu kandung saya kalau ketemu saya pertama yang ditanya berarti Deddy apa kabar gitu. Kan bayangin coba. Dari yang tua sampai yang muda anak-anak juga nanya om Deddy terus. Oke, kalau omus gue nanya om. Ya, Deddy buat di mata saya satu kemudahan. Zaman itu waktu itu kita misalnya punya tujuan gue mau ada karya ini. Mau masuk label A gitu ya. Susah banget gitu. Dan kalau itu di tangan Deddy, ada satu jalan gitu. Pasti ada satu jalan gitu. Hoki ya. Bukan hoki, apa namanya ada harus, pasti ada jalan gitu. Maksudnya gini, walaupun itu produser A atau B atau C yang sifatnya begini, begitu yang cerewet kah atau yang pasti masuk gitu. Entah apa dia, entah apa cara robinnya. Makanya dia disebut dokonit. Tapi emang kata dukun itu dari situ ya om. Jadi pernah ada sekali, jadi pernah ada sekali. Dulu kan saya satu SMA nih sama Deddy. Di SMA Negeri Tiga. Kita selalu di SMA Negeri Tiga Jakarta tuh setiap tahun selalu ada yang namanya Perkasa. Perkemahan keluarga besar SMA Tiga gitu ya. Pada satu hari saya sama Deddy bertugas sebagai panitia. Pada satu hari teman kita, tiba-tiba kita dapat laporan. Saya lagi duduk sama Deddy, lagi main gitar. Tiba-tiba dia dapatnya. Ded, itu ada yang ini tuh, ada yang kesurupan. Deddy dengan tenangnya datang gitu kan. Dibaca-bacain gitu kan. Dibaca-bacain, dibajit-bijit ini ya kan. Dibaca-bacain. Apalah segala macam-macam-macam. Ilang setannya. Om tapi itu ada bacaan khusus atau gimana tuh om? Ini konfirmasi sekalian ya om. Semenjak itulah makanya dia terkenal jadi Deddy Dukun gitu loh. Oke, oke. Oke, ada orang yang seru. Oke sekarang om Tony, sorry. Om Tony digeser nih dari om Deddy ngeliat. Dan om Tony ini adalah sahabat yang baik sekali. Dia tidak pernah melihat siapa A, siapa B, siapa C. Dan dia merangkul semua teman-teman di musik Indonesia serta penggemar-pengemarnya. Dan om Tony ini orang yang sangat baik di mata saya. Wah luar biasa. Momen-momen panggung bersama atau apa yang kemarin kita pernah nyanyi di sini. Keselip aja om Tony nyanyi apa, liriknya saya nyanyi apa dan apikawin om. Dan satu lagi kalau Tony satu lagi gitu. Yang saya luar biasa banget karena saya benar-benar dari kecil banget. Sama-sama jatuh bangun deh. Gak usah diomongin yang. Dari kecilnya tetangga apa gimana om Faris? Enggak, jadi kebetulan saya bersahabat sama kakaknya tadinya. Kemudian saya lihat Tony tampil dengan band Canisius. Dan ketika band saya, Symfony, mencari seorang vokalis yang juga bisa membawa nuansa progresif. Pilihan jatuh kepada Tony. Nah saya minta izin kakak-kakaknya. Dan Tony diizinkan main sama saya gitu. Cuman yang satu yang saya ingat dari Tony itu cuma satu yang saya banggakan gitu ya. Mau jadi jabatan apapun di kepercayaan negara, band nomor satu. Pekerjaan jangan sampai mengganggu bandnya om Tony. Ada momen lucu gak om waktu masa muda? Oh banyak. Oh banyak sekali. Tapi jangan diceritain soalnya malu-maluin. Satu boleh lah om yang lucu. Kalau dia yang nyeritain mengenai gue ya sama-sama berarti. Jadi nyeritain mengenai dirinya dia. Karena berdua ya. Cuman paling gak satu kalau dari Tony dan saya khususnya kami berdua ya. Di luar kami berempat juga begitu sebetulnya. Tapi saya dan Tony itu saya sudah tahu betul apa yang ada di dalam pikiran dan Tony. Dan Tony juga sudah tahu betul apa yang ada di pikiran saya. Cuman ngelihat mat lagi ini sudah tahu. Pikir apa gitu ya. Begitu juga kalau bikin lagu gitu ya. Bikin lagu gitu. Saya sudah tahu benar nih bikin begini pasti Tony ke situ. Bikin lagu begini Tony pasti ke situ. Kita sudah tahu. Oke kalau om Mus nih ngelihat mas Tony seperti apa nih sosoknya. Iya saya ketemu Tony itu tahun berapa ya Tony ya. Waktu di cockpit waktu itu ya. Dan di dunia saya Tony tiba-tiba menghilang gitu. Saya berjalan sama Jakarta Power sama Fun Section waktu itu. Tony udah di lain dunia gitu kayaknya. Jadi kehilangan Tony kemana. Tiba-tiba muncul dan kita membentuk ini. Satu grup. Iya satu grup. Sekarang The Gentleman ini. Oke ada gak tuh momen-momen yang om. Iya momennya pasti Mas Mus mau bilang gini nih. Mas Mus mau bilang bahwa waktu saat Mas Mus sering main di Captain's Bar. Atau di Green Pub. Itu saya selalu mabuk terus disitu. Itu yang mau dibilangin. Jangan dibuka itu. Iya jangan. Saya ngomong Mas. Jangan. Gak enak ya mending dibuka sendiri ya om ya. Tapi apapun ya. Tapi apapun ya. Apapun masalahnya. Bahwa kami berempat ini punya pengalaman hidup yang saling terkait. Yang sehingga ketika kami membentuk The Gentleman ini. Itu tidak sulit untuk menyatukan interpretasi. Untuk menyatukan ide. Untuk menyatukan gagasan. Yang mistrinya juga om ya. Alhamdulillah kami berempat ini sudah tidak mudah. Tidak sulit lagi berkomunikasi. Karena kami sudah saling mengenal tahun-tahunan. Oke. Oke giliran sekarang sosoknya Om Faiz. Om Faris RM. Di mata Om Deddy nih. Kayak Om Deddy. Mesti merekam banyak sekali nih mohon-mohonnya. Gue pulang dulu ya. Karena Om Faris ini. Baru dong mau ngomong. Di mata saya dia adalah seorang sahabat yang baik juga. Dialah orang yang pertama menjeburkan saya di peta musik Indonesia. Dialah orang yang pertama yang membawa saya rekaman. Dialah orang pertama yang membawa saya bernyanyi di peta musik Indonesia. Dan dialah orang yang mengorbitkan saya di peta musik Indonesia. Saya salut dengan Om Faris. Pada saat itu saya jujur. Saya tidak bisa nyanyi. Dan benar-benar saya nyanyi itu bodoh sama sekali. Dan saya itu bernyanyi itu gak pinter. Dan hancur suara saya. Saya sendiri kalau denger suara saya malu kan. Om Faris tetap ayo bagus kok bagus. Selalu memberi spirit. Dialah orangnya. Saya dua jempol buat Om Faris. Waktu SMA gimana Om? Ada mohon-mohon atau? Saya penasaran nih musik Indonesia ini kan dulunya ternyata ini. Dulu jaman. Paling terkait gitu kan. Pasti kan banyak nih. Tumbuh bersama. Banyak masterpiece yang dilahirkan. Ada Om Deddy sebagai saksinya gitu. Jaman SMA Om Faris anak yang paling baik. Sekolah diantar. Makan di kelas. Jadi dibawa aransum dari rumah. Makan di kelas. Teman-teman yang lain anaknya presiden makan di kantin. Kita makan di kantin. Semua Om Faris makan di kelas. Dan dia selalu diantar jemput. Antar jemput. Dan tidak pernah bermain ke kantin. Itulah Om Faris. Kelas terus ya Om Nulia. Tapi seneng kabur juga sih. Nah kalau tadi Om Faris sempat menyinggung tuh. Om Deddy saksi sejarah juga dari beberapa album. Ya betul. Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ada gak album-album yang Om Deddy ikut di belakangnya dan menyaksikan bagaimana Om Faris bener-bener bekerja. Untuk musik itu luar biasa sekali. Ya Om Faris ini adalah salah seorang yang mengajak kita semua teman-teman di peta musik Indonesia. Dialah pelopornya. Dan dialah yang mengajak kita show ke beberapa daerah waktu itu. Dan dialah tokohnya. Dialah musik direkturnya. Dan dialah orang yang pertama mengorbitkan beberapa teman generasi dan regenerasi musik Indonesia dan artis Indonesia. Om Faris. Terima kasih ini tinggal. Tadi Om Tony ya. Soal Faris oke. Itu tadi banyak banget sebenarnya. Cuman kita nanti saling menceritakan. Tapi ini intinya yang dari segi musik kalau berteman ini kita banyak sekali lah. Dari segi musik ini Faris adalah orang yang sangat optimistik. Selalu kalau ada target itu harus jadi. Dan dia yakin sekali jadi walaupun ibaratnya dalam waktu yang sangat terbatas, sangat sedikit. Sering saya tuh diketok di rumah karena kamar saya tuh dari luar bisa diakses tinggal diketok jendela. Tuan main yuk. Mesti tidur nih saya. Main dimana? Di Cerebon. Kapan? Sekarang. Itu waktu om kuliah tuh ya. Lagunya apa? Ntar aja kita bikinin lagunya apa. Dan itu bukan sekali dua kali terjadi. Tapi ya itu rekaman yuk. Lagunya apa? Ya nanti kita bikin di studio lah. Tapi begitu sampai studio bikin di studio dalam waktu kira-kira gak sampai satu jam jadi tuh lagu. Dia udah punya bayangan dan dia tinggal menceritakan di mobil kira-kira bayangannya dia gimana. Terus kita bikin sama-sama di studio jadi tuh lagi. Ini waktu bareng-bareng di symphony om ya? Iya symphony dan juga saya sempat aktif di Jakarta Rhythm Section dan di beberapa album Faris lainnya. Daniel Sauleka, Ahmad Albar, juga. Polanya seperti itu ya? Spontan ya? Sering sekali spontan memang. Ya bahkan sering kali juga kalau kita lagi main nih misalnya kita main-main-main-main. Pas kita pernah bilang apa nih? Megapai bintang, megapai pilih kita balik badan. Megapai bintang main sih lagunya. Lupa om. Tapi kalau sekarang masih lupa gak sih kayak gitu-gitu om? Banyak yang lupa. Biasalah anak band gitu kan. Anak band gitu. Gimana om Mus nih? Kalau soal om Faris. Ya Faris buat saya ada satu perjalanan yang sangat gak bisa saya lupa gitu ya. Waktu itu kita bertiga jalan untuk kampanye waktu itu ya. Kita tour di Sulawesi. Lucu banget. Lucu banget. Boleh, boleh, boleh dibuka ya. Kita tuh gak tahu tempat kampanye itu dimana. Terus keadaannya situasinya seperti apa gak tahu kita. Tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi yang loh kok begini gitu kan. Di tengah hutan bro. Tengah hutan bos. Ada panggung gitu kan. Panggungnya itu. Di daerah mana tuh? Sulawesi ya. Sulawesi. Kita tour Sulawesi. Sulawesi tengah ke pinggir. Sampai di poso juga waktu itu kan. Serem-seremnya poso waktu itu. Kita kesitu. Dan itu ada panggung yang bisa dikatakan yang super lemah gitu ya. Jadi kita cek gitu tuh. Udah vu, vu, vu. Kena gitu. Udah panggungnya gak... Gak permanen. Gak sulit. Dan penontonnya itu. Wah setahu sendiri. Kita kan dari 80-an ini dari ya katakanlah pop kreatif gitu ya. Di sana rata-rata gak ngerti gitu kan. Jadi kita mau bagian Faes nih ya. Gue di belakang Faes. Dia giliran dia nih. Lu dulu deh. Lu dulu deh. Lu ini giliran lu. Lu dulu. Jadi dorong-dorongan gitu. Panggungnya jelubut. Gitu. Jadi waduh itu pengalaman yang susah dilupakan gitu. Itu. Ini giliran. Om Mus nih sekalian nih. Dari ujung lagi nih. Dari Om Lenny. Dedi. Soal? Om Mus. Sosok Om Mus. Mus Mujiono ini adalah sosok anak band yang benar-benar apa mau berkolaborasi dengan masyarakat luas. Dan dia orang yang mau diajak kemana-mana. Diajak bergrup dan mau untuk berkolaborasi. Dan mudah-mudahan Mas Mus terus di musik Indonesia ini bisa berkarya dan bertema. Karena Mas Mus ini adalah orang yang baik juga di mata saya. Oke. Om Tony. Kalau ingat Mas Mus itu adalah mulutnya dan jarinya seiring. Itu yang ibaratnya ikon. Di Indonesia itu Mas Mus adalah itu. Kalau dilihat mungkin sekarang banyak juga yang bilang. Oh Mas Mus. Mas Mus siapa ya? Mus tanda-tandanya. Gitu. Contohnya gimana? Dudutup. Gimana? Dudutup. Dia yang udah tau lah. Kalau gimana Om Faris? Om Faris. Kami di Semarang. Saya menemukan Mus yang lain. Dan saya terpesona sekali waktu itu. Ketika kami berdua disuruh main keroncong telomoyo. Masih ingat ya? Jadi aku berdua musik datang gitu ke radio kan. Yo main apa ya? Main apa yang beda ya? Kalau kita main jazz kan biasa. Ya main pusing biasa kan? Keroncong telomoyo bos. Dan itu saya lihat Mus Mujiono tuh. Aduh bener-bener gila gitu. Maksudnya skill keroncongnya tuh luar biasa gitu ya. Aku pakai kitar. Mus Mujiono pakai gitar. Bener-bener keroncong telomoyo gitu loh. Dan itu ketanggapan nih waktu itu ya. Di radio-nya sampai semua orang shock loh. Sampai semua orang shock. Maksudnya gila loh Faris Adam sama Mus. Bener-bener. Gak percaya gitu. Ini bener-bener nih gitu. Sampai kita kirimin videonya. Jadi kalau buat aku tuh. Nono tuh adalah orang yang gini. Dia gak pernah merpaskan. Kalau aku boleh bilang ya. Gak ada genre di dia. Dia sama sama aku. Aku gak ada genre. Mau orang mau bilang pop ya bilang pop aja. Mau bilang jazz ya bilang jazz aja. Mau bilang apa. Terserah mau bilang apalah gitu. Pokoknya musik itu sendiri adalah Mus Mujiono gitu. Musik itu sendiri adalah Faris Adam. Begitu juga Tony Wenas. Musik Tony Wenas atau Tony Wenas. Kami pernah sekali waktu. Waktu itu Tony di Times Square di New York gitu ya. Habis malam tahun baru pulang ke hotel. Ada piano nganggur. Orang-orang lagi pada minum wine gitu. Pianonya nganggur nih berhenti. Dia bilang dong Tony nyanyi Tony gitu kan. Dia nyanyi sampai pagi. Sampai pagi orang ngasih wine. Orang ngasih ini. Orang ngasih ini. Dia sambil main. Blengsek lola. 14 terus ya. Jadi masing-masing orang tuh sudah ada kistimewaan aja. Dan aku kenal betul masing-masing teman. Masing-masing temanku yang. Karakternya. Karakternya. Sehingga aku ketika bekerja tuh aku tinggal milih. Aku mau kerja sama Mus. Aku mau kerja sama Daddy. Aku mau kerja sama Tony. Yuk kita kerja berempat. Pas kita dapat misi dari apa. Dari legenda musik nih. Yuk kita sumbangkan buat masa pandemi. Makanya begitu kita menulis single sudah waktunya. Itu kita menulis benar-benar bersama-sama. Menyanyikannya di studio. Langsung dalam waktu berapa jam. Selesai. Jadi sekali lagi disini kami membuktikan bahwa. Andai kata sebuah karya musik lahir dari satu kejujuran. Dan identitas masing-masing. Tanpa diderek. Tanpa dipaksa. Tanpa diarahkan. Itu pasti jadi. Karena itu datang dari Tuhan. Amin. Amin. Kita selalu bertema menyatu menyuguhkan nama lagu. Serta mencoba sesuatu untuk musik Indonesia. Siap. Om kan belakangan nih. Para musisi ya. Terutama 2 bulan, 3 bulan terakhir ini kan diramaikan soal masalah royalti. Implementasi royalti yang coba diterapkan pemerintah. Itu kan rame tuh om. Sementara ini kan om-om senior ini kan. Legenda ini kan udah merasakan istilahnya pahit-pahitnya lah di industri gitu. Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan om. Oke saya berikan sedikit ya pendapat ya. Kalau saya kasihnya nanti royalti tambangan ya. Kalau saya sih terserang gini gitu ya. Ini bicara mental. Ini bicara mental gitu ya. Sebetulnya kalau mau disederhanakan, sederhanakan gitu. Misalnya contoh ya. Untuk sebuah klaim. Copyrights. Klaim tentang karya cipta. Itu tidak bisa diwakilkan. Karya cipta tidak bisa diserahkan. Saya gak bisa menyerahkan misalnya karya Faris RM itu. Copyrights-nya, karya ciptanya. Saya serahkan menjadi milik Wami misalnya. Gak bisa. Karya cipta tetap milik Faris. Wami bisa misalnya sebagai LMK bisa mengurus hal publishing-nya. Setelah diterbitkan dengan penjualan yang berapa besar dan segala macam itu bisa. Dari situ pun saya dapat persentase copyrights-nya. Jadi sekali lagi sebetulnya gampang kok. Indonesia ini negeri peraturan gitu. Tapi kadang-kadang peraturan dibuat tidak dengan logika yang logis gitu loh. Logis saja gitu. Mana mungkin karya Musmojiono diberikan ke saya. Misalnya jadi milik Faris RM. Gak mungkin gitu loh. Karya Musmojiono seumur hidup sampai dia meninggal, sampai dia akhir hayatnya. Tetap milik Musmojiono. Gitu loh. Jadi tolong dipilah-pilah gitu. Jadi kalau saya bilang adalah. Saya menghimbau masyarakat-masyarakat yang sedang mengurus masalah-masalah hak dan roletin segala macam ini. Mohonlah jadilah orang jujur Indonesia pertama gitu. Di Indonesia banyak orang baik. Orang jujur susah. Gitu loh. Tapi Om setuju dengan pengkolekan lebih masif lagi? Bukan soal pengkolekannya. Soal orang jujur yang menang ininya. Jujur apa enggak gitu loh. Itu aja masalahnya. Jadi kalau saya sih itu aja. Harus kemana, harus kemana, harus kemana gitu. Alhamdulillah. Kejujuran itu. Alhamdulillah saya tidak menjadi anggota LMK manapun gitu. Karena saya publishing. Saya dipegang internasional dan masuk kemari dengan sub-publishing. Dan saya enggak pernah masalah mendapatkan reaksi. Terus terang aja sampai saat ini saya alhamdulillah saya mendapatkan hak yang semestinya gitu loh. Jadi artinya sekali lagi, copyrights dan copyrights claim dan publishing claim itu adalah hal yang berbeda. Jangan pernah mencampur adukan untuk mencari keuntungan dan membuat masyarakat kita seolah-olah merasa bodoh. Pemain musik Indonesia terus nilai musik Indonesia tidaklah bodoh. Gitu. Mungkin kalau dari Om Tony yang punya background hukum juga nih mungkin. Pendapatnya gimana Om? Saya dihilang tadi kalau ngomong royalti tambang mungkin ya. Intinya seperti ini. Adalah bahwa kita tuh senang sekali. Kita tuh saya bilang Indonesia senang sekali mengatur sesuatu. Seolah-olah kalau enggak diatur tuh dilarang. Jadi harus diatur dulu baru boleh. Betul. Mestinya kan terbalik. Yang dilarang aja yang diatur gitu loh. Jangan mengatur sesuatu yang sudah jalan atau sudah gimana. Tapi itulah yang perlu di... Tadi saya setuju sekali yang dikatakan Faiz tadi adalah bahwa logikanya harus jalan. Kalau yang bikin peraturan itu bukan musisi atau musisi tidak dijak serta. Apakah organisasi musisi. Tapi organisasi musisi yang betul-betul musisi pelaku. Jangan cuma pengurus organisasi pelakunya gitu loh. Yang mencipta lagu, yang menyanyikan, merekam, mengedarkan. Itu diajak serta ngomong dan didengar masukannya. Itu intinya sebut. Dan harus jujur gitu loh. Jadi kejujuran itu penting ya. Jangan ada membuat satu peraturan tapi ada pretensi-pretensi dibalik itu yang tidak jujur gitu loh. Itu aja intinya gitu. Karena di Indonesia ini banyak sekali orang yang tidak jujur. Iya. Orang baik banyak, orang jujur susah. Karena royalties kita juga banyak dimakan sama mereka dan kita ya... Ya kita ya aja gitu. Ya aja udah. Ini pertanyaan penutup nih, menyambung dari obrolan kita tadi. Mungkin masing-masing dari personil ada gak kira-kira saran dan kritik untuk industri musik Indonesia gitu. Jadi langsung dari OPD. Saya mulai. Kita contoh deh, yang paling dekat aja. Contoh Korea tuh. Bagaimana pemerintahnya tuh mendorong sekali K-pop itu. Direncanakan sedemikian rupa, didukung, difasilitasi dan sebagian didanai. Supaya dia menjadi muncul ke dunia. Nah sekarang, waduh K-pop itu udah ada all over the world. Dapat awards. Dapat awards. Kita malah diatur supaya dibatasi. Jadi sebaliknya mestinya didorong justru industri ini ya. Musisi biarlah mereka berkajar. Tapi industri yang mesti didorong dan difasilitasi. Betul. Kita terlalu banyak artinya doktrin-doktrin yang sloganis sifatnya gitu loh. Artinya sloganis sifatnya misalnya satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa gitu. Apa iya gitu loh. Maksudnya gitu kan. Jadi artinya Bineka Tunggal Ika misalnya. Bener gak diimplementasikan itu Bineka Tunggal Ika-nya gitu loh. Jadi kan kalau misalnya mengimplementasikan Bineka Tunggal Ika tapi dengan pretensi-pretensi kepentingan-kepentingan sendiri atau kepentingan golongan. Ya sama juga bohong gitu loh. Tapi sekali lagi saya cuma memingatkan pada semua pihak siapapun ya baik pemerintah, baik organisasi-organisasi yang terkait, baik masyarakat luas sampai siapapun. Orang Indonesia tidaklah sebodoh yang Anda kira. Itu aja. Dan di garis bawahi kejujuran tadi om. Oke. Oke. Ini karena waktu sangat terbatas ya. Nanti mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hadirannya dan sharing-sharingnya tadi yang sangat ini ya insightful. Jangan lupa tanggal 28 nonton om. Jangan lupa teman-teman tanggal 28 nonton The Gentleman di All Star Legends Virtual Concept ya. Ada di Youtubenya Plataran dan DSS. Oke. Oke akhir kata. Saya Sindu Alvito pamit lu sampai ketemu lagi. See you. Bye. Selamat menikmati.